Hai ini bismillahirrahmanirrahim boleh pesen deh enak enak Oke hari ini aku akan membuat cemilan ya di sini ada abon sapi tepung terigu mentega garam dan minyak sayur Nah aku mau membuat cemilan apa nih ayo ikutin terus ya kita masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram ya terus menteganya 2 sendok ditaruh di tepung terigu dan 2 sendok lagi ditaruh di penggorengan dicampur dengan 2 sendok minyak sayur nah ini kita panaskan ya sampai menteganya mencair nah ini menteganya udah mencair ya kembali ke adonan setelah mencair kita campurkan ke terigu dan mentega tadi ya kita aduk-aduk tambahkan 1 sendok makan garam atau sesuai selera ya kalau keasinannya bisa dikurangin tambahkan air matang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga terigunya berbulir-bulir nih nih kurang saya ambil lagi setamen sedikit lagi ya ya di sini saya mulai min adonan dengan sarung tangannya tangannya di pakein sarung tangan biar higienis lalu adonan kita ulenin sampai kalis nah ini udah kalis ya seperti ini nih adenanya udah lembut adonan diistirahatkan dulu sebentar dan ditutup nah ini siap untuk dicetak disini saya menggilingnya pakai rolling pin ya karena gilingannya ada di rumah yang satunya nggak kebawah disini nah lalu kita pakai cetakan buletannya ini pakai tutup paper cream ya kita cetak semua adonan dan diisi pakai abon ada juga cetakan pastel ya yang udah jadi nih tapi cetakan pastel yang udah jadi ini kebesaran nah sebagian saya menggunakan cetakan pakai tutup fiber cream ya kecil mungil jadinya bagus bercanda bercanda 16 rancangan dungu 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 selamat menikmati 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 tamu Pak Bos cobain Pak Bos Wow namanya opoiki pastel abon ada yang kecil yang bawah kecil tuh panas ini dingin coba bisa dipunya bisa dipunya ini bismillahirrahmanirrahim boleh pesen deh hahaha enak Oke Bebe 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 ya bikinin jelimet seharian udah buka toko ini gede tapi panas kalau dingin kriuk-kriuk yang kecil gendut dong enak kan yang kecil-kecil gendut coba enak kecil kriuk mantep kan tuh habis dalam sekejap bikinnya dari pagi bikinnya lama dimakannya cepet ya bikinnya seharian dari pagi kalau enak begini cepet habis makannya cuma semenit kriuk-kriuk coba ini yang gede ah tuh sampe keriting-keriting gini ya bulet-bulet jerawat yuk-yuk gua pake jerawat hmmm dalamnya abon enak enak coba ya ini hmmm elok yuk banget coba lagi yang gede nih hmm penyah dalamnya abon hmm penyah banget enak hmm coba lagi nih hmm dalamnya abon enak banget mantap mantap